Pertugas Direkturat Polisi Perairan Polda Kepri berhasil menggagalkan pengiriman sebanyak 12 calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal asal Nusa Tenggara Barat. Para calon PMI ini ditemukan di sebuah rumah penampungan di Pulau Seribu, Kelurahan Ngenang, Perairan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau saat kapal polisi Baladewa 8002 di Pol R. Bahad Kampolri sedang melakukan patroli rutin. Dari tindakan perlindungan terhadap pekerja migran ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku pengiriman. Sementara itu, barang bukti yang diamankan adalah 2 unit speedboot yang digunakan untuk mengirimkan para calon PMI ke Malaysia. Direktur Pol R. Pol D. Kepri, Kombes Pol Binyamin Sabta saat menggelar Jumpa Press mengatakan, 5 orang yang menjadi tersangka ini telah melakukan upaya pengiriman calon PMI tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Satu diantaranya adalah pria berusia 70 tahun berinisial M yang merupakan pemilik rumah penampungan sementara dan pemilik speedboot. Kelima pelaku pengiriman PMI ilegal ini disangkakan telah melanggar Pasal 81 Junto Pasal 69 Junto Pasal 86 Huruf C, Junto Pasal 72 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Sedangkan para calon PMI akan dikembalikan ke kampung halamannya melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ada 12 orang yang ditamankan, 11 laki-laki dan 1 perempuan di penampungan, salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat penampungan dan akan diberangkatkan ke Jawa Malaysia. Menggunakan sarana transportasi dan sarana yang ilegal. Jadi untuk anggaran, mereka itu mengumpulkan untuk berangkat ke sana itu sebanyak 4.500.000. Dipungut setiap orang 4.500.000. Jadi dari mulai dia berangkat, menggunakan perusawat, kemudian nyampe sini, semua itu 4.500.000. Dari Batam ke Pulau Nirew, Tim Liputan Trubata TV, Salam Trubata. Terima kasih telah menonton!